S.T. Manis Jumbo, S.T. Manis Jumbo, Jumbo kaya asing jodol, manis-manis, ayo tuku, ayo tuku. Cilok, cilok. Aduh, enak nih. Ada saus kacang, saus rendang, saus pempe. Halo, bang. Halo. Nah, iya, dek. Mau cilat, satu. Pedes enggak? Enggak. Apa bumbunya? S.T. Bumbu rendang mau? Boleh, boleh, boleh. S.T. Manis Jumbo. Ini jalan, dek. Terima kasih, abang. S.T. Manis. S.T. Manis Jumbo. Syarina, ayo mulai. Eh, ibu. Makan jajan dulu, bu. Halo, jemirna. Tua yang udah nyampe Kalimantan, suawesi. Itu tuh, omnya. Ma. Ya, ya, ya. Bentar, 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 bentar. Ini, nih, nih, kembaliannya kasih aja kamu. Terima kasih, ma, ma. Bang, S.T. 1 ya. Nih, kembaliannya ambil aja, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Ya. S.T. 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 Beli S.T ya? Iya. Aku beli Cilak Renek. Sih, mau enak dong. Enak tau? Iya. Mau segeran nggak? Boleh. S.T. Ah, segeran, nih. Aku gigit ya, S.T. Iya. Loh, Jeng. Mama Issa, Jeng. Ya ampun. Jeng. Jemput anak, Eda? Iya. Saya sempet. Iya, supirnya cuti. Abisnya juga langsung nyusulin papanya meeting di L.A. L.A. Los Angeles. Lenteng Agung. Sakit. Kenapa, S.T. Sakit, S.T. Eh, sakit apa? Kamu makan lidinya, kan? Tau kamu, S.T. Sakit kok. Minum, minum, minum. Minum dulu. Hmm. Kasih. Hmm. Ya ampun, Sadam. Kenapa, nak? Ya ampun. Jeng, Iki anaknya sampe namandel. Amandel? Ya ampun, aku jadiin secure. Kita gugut dulu kali ya. Wah. Iki kudu dioperasi ke? Masih kecil, masa udah dioperasi? Atau nggak bahaya? Tenang, Tisek. Tenang, Tisek. Eh, Mama Sadam. Ibu Serina, ada apa nih ribut-ribut? Eh, Dokter Dhani. Iya, Dok. Kesini jemput anaknya juga, Dok. Iya, sama. Ini anak saya, si Sadam. Tenggorokannya tuh sakit, Dok. Kenapa ya kira-kira? Ini masih Sadam jajan kebanyakan ya, Dok? Ya, jadi begini, Ibu-Ibu. Ya, yang namanya sakit tenggorokan itu bisa macem-macem. Bisa karena radang tenggorok biasa, juga bisa karena radang amandel. Dok, kalau radang amandel berarti harus dioperasi ya, Dok? Eh, dioperasi. Itu kalau saya lihat di Google ya, dioperasi itu nanti imunitasnya jadi jelek anaknya. Loh, kalau nggak dioperasi nanti jadi bodoh loh, Bu. Eh, tapi itu tuh kalau misalnya cuma amandel doma radang tenggorokan biasa. Nggak usah dioperasi. Tapi doma harus dioperasi ya, Dok, ya? Bentar, Bu. Jadi, kalau kita mau ngomongin amandel, Nah, amandel atau tonsil adalah organ yang berada di rongga mulut kita, amandel kiri dan amandel kanan. Amandel ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh kita. Jika terjadi peradangan pada amandel, kita sebut dengan tonsilitis. Mau tahu mitos dan fakta seputar tonsilitis? Pantengin terus ya. Mitos yang pertama, bahwasannya penyebab dari tonsilitis adalah makan jajan, minum es, dan goreng-gorengan. Faktanya, itu bukan penyebab utama, namun memperberat keadaan. 70% penyebab dari tonsilitis disebabkan oleh virus, 30% pada anak, dan 10% pada dewasa penyebab adalah bakteri. Yang perlu diketahui bahwasannya penularan virus dan bakteri juga dapat melalui droplet. Makanan yang menyebabkan alergi juga dapat memperberat keadaan. Mitos yang kedua, bahwasannya operasi amandel dapat menurunkan kekebalan tubuh. Faktanya, kekebalan tubuh bukan hanya dari tonsil, namun bisa dari sistem imun, humoral, dan seluler. Mitos yang ketiga, operasi tonsil hanya boleh dilakukan pada anak usia 7 tahun ke atas. Faktanya, tidak ada batasan usia untuk operasi selagi masih ada indikasi. Mitos yang keempat, Radang amandel yang tidak dioperasi akan menyebabkan seseorang anak menjadi bodoh. Faktanya, tingkat intelijensia anak dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu genetik, nutrisi, dan faktor eksternal. Radang amandel yang tidak dioperasi tidak menyebabkan anak menjadi bodoh. Jika didapati anak dengan radang amandel, ingat tonsil. T, tidur yang mengorok. O, oral atau mulut yang berbau. N, nyeri tenggorok. S, suhu tubuh yang meningkat lebih dari 38 derjat celsius. I, infeksi amandel hingga timbul nanah. L, leher yang membengkar. Jika didapati tanda-tanda tersebut, maka segeralah konsult ke dokter spesialis THT. Bagaimana cara mengatasinya? Ingat 3 O. O yang pertama, oral hygiene yang baik. O yang kedua, obat sesuai gejala dan kondisi klinis. O yang ketiga, operasi bila perlu sesuai indikasi. Nah, gitu bu. Oh, gitu ya dok. Ya udah dok, makasih ya dok penjelasannya. Abisnya saya langsung bawa lah anak saya ke dokter. Ya udah ya bu, saya pamit dulu ya dok. Pamit dulu ya, yuk, yuk. Ya, mari. Sadang? Serina? Kok kayaknya? Ya. Papa! Papa! Eh, anak papa. Pa, nanti beliin aku es krim ya, Pa. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya, Pa. Ya. Kasih. Tapi pamit dulu. Daaaah. Kenapa tadi sekolahnya? Ya, senang sih, Pa. Weleh-weleh. Itu anaknya atau Pak D-nya? Diluar nurul.